Baik, kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan lapil ya. Tadi dicontohkan, disini saya mencontohkan adalah penda yang sama, yaitu berupa bola. Biasanya kalau kesetimbangan lapil itu tempatnya agak berbeda dengan tempat yang lain. Misalkan disini saya contohkan di atas sebuah papan. Ada sebuah benda, ada bola di atas papan. Kemudian dia diberikan gangguan, katakanlah ya. Sebelum diberikan gangguan dia diam ya. Anda misalkan anda dorong sehingga bola ini akan jatuh ke bawah. Nah ketika jatuh ke bawah maka yang terjadi, titik beratnya akan berubah. Titik beratnya akan berubah, akan menjadi jatuh di bawah. Atau bahkan kalau jatuh ke atas kayaknya nggak mungkin ya. Karena ada gravitasi bumi ya. Jadi ketika benda lapil ini ketika diberikan gangguan, biasanya ya. Seperti yang besar akan, titik beratnya akan berpindah. Lebih rendah daripada titik asalnya. Nah kemudian yang parameter kedua adalah titik beratnya akan kembali atau tidak. Pasti tidak akan kembali. Karena ketika diganggu dia akan jatuh. Tidak bisa naik sendiri. Kecuali ada tali tadi ya. Titik asal yang stabil dia akan masuk ke tempat asalnya. Nah kemudian yang terakhir ya. Yang ketiga ini adalah kesetimbangan. Bentar tulisannya tertutup. Kesetimbangan indiferen atau netral. Atau tidak bergantung dari siapapun. Nah disini ciri-cirinya adalah benda yang memiliki kesetimbangan netral akan ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat. Jadi mau diapa-apain, mau ditendang, mau diganggu-ganggu ya. Dia titik beratnya tidak akan berubah ya. Baik sebelum dan sesudah dibeli, diberi gangguan. Nah contohnya seperti apa ya. Contohnya kalau pakai bola ya. Bola yang menggelinding. Bola yang ditaruh di bawah lantai ya. Nah itu ketika diberikan gangguan kita dorong, kita kecuali diambil ya. Kalau diambil itu bukan gangguan ya. Kalau diambil itu berarti dipindahkan. Arti gangguan disini adalah diberikan gaya yang tanpa tidak bisa diambil ya. Itu bukan gangguan kalau itu ya. Gangguan itu misalkan didorong ya, ditarik dan sebagainya dalam artian disini. Nah ketika ini didorong atau ditarik, titik berat bola ini akan tetap sama ya. Di atas lantai dengan ketinggian yang sama. Nah kemudian, titik beratnya akan tidak berpengaruh ya. Pada intinya adalah posisi titik beratnya tidak akan berpengaruh. Baik dia diberikan sebelum atau sudah. Kemudian, yang parametan kedua, benda tidak akan kembali pada kedudukan semula. Yang jelas ya, ketika sudah didorong, dia akan, ya sudah, berada di tempat itu ya. Ketika kelereng kita lempar, akan berpindah ya. Nah kemudian, untuk materi kesetimbangan ini tidak ada rumus khusus ya. Seperti kemarin di momen, apa, inersia ada rumus khusus ya. Di materi sebelumnya rotasi ada, inersia ada tambahan rumus khusus ya, MR kuadrat ya. Tapi lain-lainnya tetap sama ya. Ada juga rumus torsi ya, gaya digalikan jarak itu rumus tambahan lagi. Nah kalau di kesetimbangan benar-benar ini kita tidak menambah rumus lagi ya. Kita pakai rumus-rumus yang sudah ada sebelumnya ya. Pakai hukum Newton ya, pakai hukum Newton, kemudian pakai rumus torsi juga ya. Kemudian pakai apa lagi ya? Ya dua itu ya, menggunakan rumus torsi dan juga Newton ya. Nah karena hubungannya apa dengan torsi ya, karena ada ketika kita berbicara kesetimbangan pasti ada penampang ya. Ketika ada berbicara kesetimbangan pasti ada penampang. Seperti tadi mengangkat barbel ya, ada sesuatu yang ditopang ya. Nah disini ada, pasti ada jarak ya, ada distance atau D ya. Disini ada D, ada F ya, ada F. Disini juga ada D, di prinsip timbangan juga ada D ya. Ketika ini kesetimbangan pakai tangan juga ada distance ya. Nah disini juga ya, jadi ada jarak, ada gaya. Nah itu kenapa kita menggunakan torsi. Oke, karena tidak ada rumus baru, kita akan langsung, saya akan mencontohkan beberapa soal, mungkin 2-3 soal disini. Yang berkaitan dengan kesetimbangan benda pekar. Silahkan disimak baik-baik, nanti teman-teman akan latihan juga ya setelah saya kasih soal dan penyelesaiannya. Teman-teman akan latihan. Oke, disini soal pertama ya. Ada sebuah papannya, jika berat batang 150 N, berapakah gaya ke bawah F minimum yang dikerjakan di Q untuk mengangkat orang lepas dari di F. Oke, kita jelaskan dulu kondisinya ya. Disini adalah sebuah permainan jungkat-jungkit ceritanya. Permainan jungkat-jungkit, disini ada sebuah papan, ada sebuah papan panjang, totalnya adalah 4 meter. 4 meter ini terbagi di 1 meter ini dari titik ujung ke titik R, titik jungkat pertama yang 1 meter. Dari titik R ke S adalah 2 meter. Kemudian dari titik R, dari titik S ke ujung yang satunya, itu adalah 1 meter. Jadi totalnya adalah 4 meter. Kemudian disini ada beberapa titik yang perlu diperhatikan, teman-teman ya. Titik disini paling ujung kiri adalah P, paling ujung kanan adalah Q. Kemudian titik berat papannya adalah disini, ada W, sudah disimulkan W, titik berat papannya di tengah. Kemudian disini di sisi kiri ada jungkit-jungkit di kiri, kita namakan titik R, ada jungkit di kanan titik S. Itu informasi secara lengkap yang harus kita catat ya, ada posisi ya, kemudian kondisinya seperti apa. Nah, ceritanya di permainan jungkan-jungkit ini, nah biasanya kan kalau jungkan-jungkit hanya ada 1 ya siku-nya ya. Nah ini kebetulan di dalam soal ini kita buat 2. Kita buat 2 untuk siku-nya ya, karena kita ingin membuat soal ya, jadi sudah-sudah ya. Nah, ada 2, ceritanya di sisi kanan ini, ini ada seseorang ya, katakanlah ada 1 orang, di ujung sini juga ada 1 orang. Nah, disini diketahui adalah berat, batangnya 150 N, jadi papannya ini 150 N, beratnya ya, bukan hati-hati ya, masa dan berat berbeda. Nah, kalau N berarti dia adalah berat ya, berarti sudah digalikan dengan gravitasi. Kemudian, berapakah gaya ke bawah F minimum yang dikerjakan di Q ketika mengangkat batang lepas dari penumpangnya. Oh, berarti tidak perlu ada orang di kiri ya. Yang penting, misalnya ada orang di sini, berapa gaya yang didorong ke bawah sini, biar jungka-jungkit yang di titik R ini dia akan terlimpar ke atas. Nah, nilainya berapa? Kita akan cari nilainya. Nah, tentunya ini menggunakan prinsip kesetimbangan. Karena kalau ada sisi kanan, sisi kiri itu pasti pakai kesetimbangan. Nah, kita langsung selesaikan soalnya. Nah, seperti biasa teman-teman harus cara dulu apa yang diketahui ya di sini bisa digambarkan ulang, bisa ditulis dengan lebih bahasa yang sederhana dan sebagainya, boleh ya. Nah, di sini kita menggunakan dua prinsip. Nah, yang pertama adalah keseimbangan translasi, yang kedua adalah keseimbangan rotasi. Karena benda itu bisa berputar. Jadi kalau ibaratnya di sini tidak ada tanah, ini bisa berputar. Ketika kita dorong, ini seperti kincir angin ya. Jadi pusatnya adalah O, ketika misalkan di sini tidak ada groundnya, tadi tidak ada tanah, ketika kita dorong ke bawah, dia bisa berputar. Bisa berputar seperti kincir angin. Nah, kenapa ada kesetimbangan rotasi? Kesetimbangan translasi. Kenapa memakai kesetimbangan translasi? Ya, karena menggunakan hukum Newton. Kalau translasi berarti benda yang diem atau akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kesetimbangan translasi menggunakan parameter Y, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, bahwa kesetimbangan bisa ditinjau dari berbagai macam sisi. Ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita tinjau di sini adalah sumbu Y. Kenapa sumbu Y ya? Tidak sumbu X. Nah, karena di sini ada berat. Ada berat di gaya normal dan juga ke bawah. Nah, sini kita pakai sumbu Y. Menggunakan hukum Newton ya, kita tidak pakai rumus yang aneh-aneh, kita masih pakai hukum Newton, sigma F, Y sama dengan 0. Nah, ketika sigma F, Y sama dengan 0, berarti kita cari semua apa yang ada di komponen Y. Bisa kita lihat bahwa ada 4 komponen. Ada R, ada FR ini artinya adalah gaya di R. Gaya di titik R. Ada FR, ada FS, ada F, ada WP. Ada F, ada FR artinya adalah gaya di R. Ada FS artinya adalah gaya di S. Ada WP artinya adalah gaya di WP atau dengan kata lain gaya adalah berat. Ada juga F di sini. F adalah dorongan, berapa dorongan tadi yang ditanyakan, yang dicari yaitu F. Oke, setelah kita mendefinisikan, ternyata ada 4. Sekarang kita tentukan arahnya, plus minusnya. Oke. R, R ke atas, kita kasih tanda minus. S ke atas, kita kasih tanda minus. F ke bawah ya, karena didorong ke bawah. Itu kita kasih tanda plus. W, WP ke bawah, kita kasih tanda plus. Jadi, sebenarnya tanda ini, teman-teman gak jangan terlalu merisaukan tanda. Yang jelas adalah ketika berlawanan, pasti tanda-nya akan berubah. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini ditulis ya, FR-nya positif ya gak masalah. FR-nya positif, FS-nya positif, tapi F dan WP-nya negatif itu juga gak masalah. Nah, namun dalam prinsip fisika biasanya ada ketentuan ya, kalau searah serum jam itu negatif, kalau berlawanan positif dan sebagainya. Nah, cuma kalau dari perhitungan tidak masalah ya, ketika perhitungan di awal itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika ditanyakan, arahnya ketika di jawaban akhir ya, kemanakah arah gaya bekerja ya, minus atau negatif yang bermasalah. Tapi ketika melakukan perhitungan, prinsipnya hanya satu ya. Ketika berlawanan, maka tandanya berlawanan. Sudah, itu saja cukup ya. Kenapa ini berlawanan? Karena R ke atas ya, mendorong ke atas, S mendorong ke atas, kemudian WP dan juga F itu mendorong ke bawah. Oke, kita sebenarnya mendapatkan persalahan yang pertama. Kita sederhanakan ya, minus FR, minus FS, plus F, plus WP. Nah, WP ini adalah berat daripada papan, yaitu 150 N, sama dengan 0. Karena papan terangkat dari penopang DR, ya, di sisi kiri ini, ya, sesuai kondisi cerita yang disampaikan tadi, maka didapatkan FS sama dengan 150 plus F, ya. Nah, kita ubah FR-nya sama dengan 0, ya, di sini, ya. FR-nya kita 0, kan, maka FS sama dengan F plus 150, ya. FS sama dengan 150 plus F, itu yang pertama. Nah, kedua, persamaan kedua kita akan cari menggunakan kesetimbangan rotasi. Nah, kesetimbangan rotasi itu apa? Berarti torsi. Kalau teman-teman berbicara rotasi, ya, di materi 8 dan juga 9, ya, gerak rotasi dan juga momen inersia dan juga momen gaya, ya. Kenapa kicir angin itu bisa berputar diam di tempatnya? Karena ada keseimbangan rotasi. Nah, sigma torsi sama dengan 0, ya. Sigma torsi sama dengan 0, itu adalah krincip kesetimbangan rotasi. Sebenarnya sama juga dengan hukum Newton, ya. Sigma F sama dengan 0, ya. Nah, di mana F sendiri, kalau di dalam gerak rotasi atau di dalam angular, itu disamakan dengan torsi, ya. Karena torsi sendiri adalah F yang dikalikan dengan D, ya, atau jarak. Sehingga di sini kita pilih titik 0 sebagai poros, ya. Titik O. Titik O di sini sebagai poros. Sehingga dengan menggunakan kesetimbangan rotasi didapat. Nah, ini adalah rumus torsi, ya. 1 dikali minus FS. Kenapa 1, ya? FS adalah gaya di S, ya. Ini mendorong ke atas, ya, S-nya, ya. S-nya mendorong ke atas. Di sini, minus FS dikali 1. Kenapa 1? Karena jaraknya 1, ya. Dari O ke S ini adalah jaraknya 1. Ya, D. Rumus torsnya adalah F dikali D, ya. Berarti FS dikalikan jaraknya 1. Plus 2F. Kenapa dia positif atau berlawanan dengan arah? Ya, karena F arahnya berbeda dengan FS, ya. Jadi, kebawahnya. 2 kali F, ya. Nah, ini nanti untuk arahnya nanti akan saya jelaskan di bawah. Sebenarnya yang negatif itu yang F, ya. Yang bisa arahnya. Tapi ini saya benerkan dulu. Yang penting arahnya terbalik. Arahnya berlawanan, yang penting. 2 kali F, ya. Kenapa 2? Karena dari 0 sampai dengan F, ini jaraknya adalah 2 meter. Di sini 1 meter, di sini 1 meter. 2 kali F. Nah, sehingga kita bisa memperoleh rumus, ya. Yang kedua, FS sama dengan 2F. Nah, dengan mensubstitusi persamaan 1 ke persamaan 2, ya. Kita sudah tahu bahwa FS sama dengan 150 plus F. Nah, kita masukkan saja di sini, ya. Sehingga FS-nya sama dengan, maaf, sehingga FS-nya kita ubah, ya. Minus 150 plus F. Seperti ini, ya. Diganti, ya. Sama dengan minus 2F. Sehingga kita dapatkan F-nya 150. Oh, berarti ternyata untuk mengangkat papan di sisi R sini, ya. Sehingga dia akan terangkat dari titik R, itu F-nya adalah 150 Newton, ya. Jadi kita, ketika kita dorong pakai gaya 150 Newton, dia akan terangkat ke atas, ya. Contohnya, seperti itu, ya. Secara sederhana. Oke. Kemudian, contoh yang kedua. Kondisinya di sini ada sebuah benda, ya. Ada sebuah benda. Katakanlah, ini adalah papan, ya. Ada papan dengan panjang 2 meter. Ada papan dengan panjang 2 meter. Kemudian di ujung kiri, itu dikaitkan beban, ya. Boleh apapun, ya. Bola atau apapun itu, ya. Kalau di sini adalah balok dengan berat 30 Newton. Yang kiri, ya. Yang kanan adalah sebuah benda dengan berat yang lebih dingan, 10 Newton. Nah, kemudian, di tengah-tengah papan ini, kita hubungkan dengan tali ke atas, ya. Ceritanya mau digantung. Seperti ketika teman-teman buat layangan. Kalau anak milenial buat layangan, enggak ya? Kalau dulu saya buat layangan, ya. Mas kecil, ya. Jadi, bambunya saya timbang pakai benang. Ini sesuai dengan lagu layang-layang, ya. Aku raut dan aku timbang dengan benang. Itu beneran ada, ya. Kalau yang anak milenial enggak tahu apakah pernah main layangan atau enggak, ya. Nah, pada prinsipnya, dia akan mencari kesetimbangan, ya. Nah, karena berat yang di sini lebih berat, yang kiri lebih berat, 30 Newton, otomatis talinya tidak akan untuk mencapai kesetimbangan, talinya tidak akan di tengah, ya. Pasti akan lebih condom ke sisi yang lebih berat, ya. Biar ketika diangkat ke atas, dia akan setimbang. Nah, pertanyaannya tentukan nilai X ini, ya. Apa itu X? X adalah jarak dari titik beban terberat ke titik pusat. Itu adalah titik X, ya. Nah, silakan dicari. Itu adalah soalnya, ya. Panjangnya 2. Kita catat, ya. Panjangnya 2 meter, berat benda kiri 30 Newton, berat benda kanan 10 Newton. Nah, ini soalnya adalah tentukan langkah-langkahnya, ya. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu tanda momen gaya dengan ketentuan sebagai berikutnya. Momen gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah torsi, ya. jangan bingung, ya. Jadi, ada momen gaya, ada momen inersia. Nah, kalau momen inersia, itu yang ada seperempat MR kuadrat, setengah MR kuadrat, itu adalah kedudukan titik benda ketika berputar, ya. Itu adalah momen inersia. Kalau momen gaya ini adalah torsi, ya. tentukan tanda temuan gaya atau torsi dengan ketentuan sebagai berikut, A bertanda negatif jika momen gaya searah jarum jam. Ini saya mau bilang di sebelah. Nah, di sini, yang di materi sebelumnya, ini tandanya terbalik, ya, mohon maaf, ya. Ini salah dalam menulis, ya. Nah, ini kan yang searahkan harusnya kan yang F, ya. Karena dia bergerak ke bawah, ya. Bergerak ke bawah, ini kan searah jarum jam. Harusnya yang F ini minus, yang S ini adalah yang plus, ya. Ini terbalik, ya. Mohon maaf dalam penulisan. Tapi, kalau dari perhitungan tidak masalah, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau selama perhitungan tidak masalah, asalkan tandanya berlawanan. Tapi kalau sudah hasil akhir, itu akan bermasalah. Nah, yang benar adalah ketika sebuah batang, ayah, maaf, sebuah batang, ketika momen gayanya searah jarum jam, dia akan negatif, ya. searah jarum jam itu berarti berputar seperti ini, ya. Dia akan negatif, kalau berlawanan arah jarum jam, malah dia adalah momen gayanya positif, ya. Itu cuma tanda saja sehingga memudahkan. Kemudian, bertanda positif jika berlawanan, ya. Oke. Agar resultan momen gaya terhadap 0 sama dengan 0, maka gunakan rumus sigma, eh, sigma tors sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya juga rumus kesetimbangan, ya. Rumus hukum Newton. Jadi, sigma tors harus sama dengan 0. Oke. Kalau sigma tors sama dengan 0, apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, eh, momen gaya yang ditimbulkan W1 berlawanan arah dengan arah jarum jam. W1 mana? W1 yang kiri, ya. W1 berlawanan arah jarum jam. Kenapa dia bisa berlawanan? Karena ada titik pusat di O ini, ya. titik pusat di O, ya. Kemudian dia beratnya ke bawah, ya. Berat itu kan sama ke bawah. Ketika ke bawah, maka dia akan berputar seperti ini, ya. Secara torsi dia akan berputar seperti ini, ya. Atau berlawanan. Sehingga kita kasih tanda positif, ya. Kemudian, momen gaya yang ditimbulkan oleh W2 searah-arah jarum jam. Kenapa searah? Ya. Karena W2 ke bawah, ya. Berat. W2 kan ke bawah, ya. Kemudian porosnya ada di O, ya. Sehingga secara torsi, ya. Jadi benda, selama benda digantung pada dasarnya, realnya dia akan mengalami pemberontakan, ya. Atau sebenarnya dia mendorong ke bawah, ya. Cuman karena ada rotasinya aja, ya. Sehingga dia akan diam. Kalau ini misalkan patah, ya. Titik O ini, maka dia akan turun ke bawah, ya. Atau berotasi ke bawah. Sehingga ini akan berotasi seperti ini atau searah jarum jam. Kita kasih tanda negatif. Oke. Ketika sudah menentukan arah, kita buat rumusnya, ya. Torsi 1 sama dengan B1, D1. Torsi 1 sama dengan B1 kali D1. Kenapa B1 kali D1? Karena rumus torsi, ya. Torsi adalah F kali D atau jarak dikalikan gaya, ya. Gimana di sini gaya adalah berat, ya. Sehingga B1 kali D. B1 sama dengan 30, ya. D-nya berapa? X. D-nya adalah X, ya. Dari titik ujung sampai dengan titik pusat. 30X. Jadi, W1, D1 sama dengan 30X. W2, D2 atau torsi 2 ini negatif, ya. Negatif W2, D2 sama dengan 10, ya. Beratnya 10 dikalikan panjangnya, ya. Panjangnya adalah 2 minus X di sini, ya. Panjangnya 2 minus X. Karena di sini X otomatis di sini 2 minus X. Jadi, minus 10 dikalikan 2 minus X. Oke. Kita pakai rumus kesetimbangan, ya. Sigma torsi sama dengan 0, sehingga 30X ditambah ini, minus 10 2 minus X sama dengan 0. Otomatis, teman-teman bisa langsung cari kalau X-nya adalah setengah meter. Nah, mudah, ya. Jadi, jarak di sini agar dia bisa setimbang adalah setengah meter, ya. Jadi, tidak ada rumus susus di sini hanya pakai rumus hukum Newton, ya. Nah, mungkin rumus sususnya bisa kita katakan kalau hukum Newton itu sigma F sama dengan 0, kalau kesetimbangan sigma torsi sama dengan 0 atau sigma momen gaya sama dengan 0. Oke. Satu lagi, ya. Biar lebih memahami, ya. Satu lagi. Kita buat satu soal lagi biar lengkap tiga, ya. Nah, di sini ada sebuah benda, ya. Ada sebuah benda. Di sini katakanlah CA ini adalah dinding. CA ini adalah dinding. Kemudian di sini ada sebuah tali, ya. Yang dipakai dari C ke B. Ada tali, C ke B. Kemudian AB ini adalah papan. Jadi ceritanya ada papan yang digantung pada tali, kemudian di ujung B-nya ini dikasih beban. Kasih beban. Nah, jika panjang batang adalah 80 cm, ya. AB-nya, papannya 80 cm. Kemudian beratnya 18 newton, berat papannya sendiri 18 newton, sedangkan berat beban 30 newton, kotaknya ini, hubus baloknya ini 30 newton, tentukan tegangan tali BC, jika jarak AC-nya 60 cm. Di sini AC 60 cm, di sini AB 0,8 cm, otomatis ini angka cantik, ya. Sehingga BC-nya 1 cm, ya. Pasti. Kita kuras, ya. Nah, kita suruh mencari tegangan, ya. Tegangan di sini berapa newton. Jadi perlawanan tali ini terhadap balok ini berapa newton, ya. Sehingga dia bisa bergerak setimbang. Kalau tidak bergerak setimbang, yang terjadi adalah talinya akan putus, ya. Kalau tidak seimbang, talinya putus, berbannya jatuh. Nah, makanya kita suruh mencari tegangan di T di sini, ya. Sehingga dia akan setimbang, ya. Akan akan diam. Dengan pemindah itu akan diam. Oke, kita cari, ya. Nah, kita gambar dulu, ya. Sesuai apa yang diketahui, ya. Di sini ada C, ada A, di sini panjangnya 0,6, kemudian ada AB panjang 0,8, di sini ada berat benda, WB, ya. Berat papannya WB tadi adalah 18 newton, ya. WB-nya 18 newton, sementara berat bapannya adalah 30 newton, ya. WB-nya 18, kemudian WB kecil 18, ya. WB kecil ini adalah papan, WB besar atau berat B besar atau baloknya adalah 30, di sini ada B, di sini ada torsi. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan, ya. ada sebuah sudut di sini, ya. Kita diminta untuk mencari tegangan T, di sini, ya. T, di sini ada sudut, berarti di sini ada komponen tegangan dalam Y, ya. Kenapa? nggak pakai X, karena di sini adalah rotasi, ya. Karena kesetimbangannya di sini adalah kesetimbangan rotasi, ya. Karena dia bisa berputar sehingga menggunakan Y, ya. Nah, kalau Y, di sini teman-teman bisa pakai rumus sin konstant, ya. Tentunya untuk mencari T, Y-nya, ini adalah seperti biasa, ya. Pakai rumus sin, sin theta sama dengan depan persamping, ya. Sehingga T, Y-nya adalah theta dikali tekanan. Atau T sin theta. Oke, kita sudah catat di sini nilai-nilainya, ya. WP, WP besar 30 juta, WP kecil 18 juta, AC 0,6, AFI 0,8. Oke. Rumus biasa, ya. Sigma Torsi sama dengan 0. Sigma Torsi sama dengan 0. Nah, ketika sudah tahu Sigma Torsi sama dengan 0, berarti di sini ada beberapa benda, ya. Ada WP, ada WP kecil, ada WP besar. Ya, dan juga ada tali. Jadi, di sini ada tiga benda, ya. Papan, satu papan, dua balok, tiga tali. Oke, kita lihat yang papan dulu, ya. Papan dulu adalah WP kali 0,4. Kenapa WP kali 0,4? Karena WP adalah berat papan, ya. WP kecil adalah berat papan. Dikali 0,4. Kenapa 0,4? Karena porosnya di sini kita simbolkan adalah A. Porosnya adalah A, sehingga dari 0 ke titik beratnya di sini, nilainya adalah 0,4. 0,4 kali WP, ya. Kali 18, intinya. Kemudian, WP besar kali 0,8. Kenapa 0,8? Karena dari ujung poros sampai dengan ujung sini adalah bandingnya 0,8, beratnya 30, ya. Plus 30, 0,8. Minus T sin teta kali 0. T sin teta itu adalah T y ini, ya. T y ini adalah tegangan dikali sin teta. Ini menjadi T y dikalikan dengan 0,8. Karena jaraknya juga 0,8. Nah, kenapa dia tandanya minus? Sekali lagi, ini adalah arah dari torsi. Kalau WP kecil dan WP besar, arahnya adalah ke sini, ke bawah. Harusnya adalah negatif, ya. Nah, sekali lagi, ini tandanya salah, ya. Yang harusnya WP ini negatif, yang sin teta adalah positif, ya. Karena dia berlawanan, ya. Tapi selama perhitungan tidak menjadi masalah. Nah, kemudian kita hitung, ya. 18 kali 0,4 7,2 plus 30 kali 0,8 24 sama dengan 0,8 T sin teta. Sehingga T sin teta sama dengan 39. Oke, kalau sudah tahu T sin teta 39, teman-teman tinggal cari T-nya, ya. Karena yang tinggal yang dicari adalah T-nya. Berarti T adalah 39 dibagi sin teta. Nah, sin teta ini adalah depan dibagi samping, ya. 0,8 dibagi 1. Jadi 0,39 dibagi 0,6, ya. 0,6 per 1 jadi 0,6. Sehingga T-nya adalah 65 Newton. Oh, berarti untuk membuat sistem ini setimbang, ya. Tidak jatuh kemana-mana, dia akan apa namanya, akan memiliki tegangan sebesar 65 Newton, ya. Seperti itu. Oke, itu sedikit jelasannya. Saya kira 3 soal sudah cukup, ya. Tidak. Sampai...